assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dimerahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin Amin ya Rabbal Alamin di video kali ini aku mau bongkar eh belanjaan ya aku belanja sembako murah gitu ya teman-teman di desa dan ini aku mau repel-repel gitu sekalian ini aku beli berat isinya tuh ada beras lima kilo dan terigu satu kilo minyak sayur dua kilo dua liter dan gula pasir satu kilo ini untuk harganya 80.000 gitu ya temen-temen murah banget sih kalau dihitung-hitung mungkin kalau belanja di pasar habis 100.000 lebih ya dan segini hanya 80.000 beras lima kilo minyak dua liter terigu satu kilo dan gula satu kilo ini aku beli di desa jadi ada jatah beras murahnya itu untuk per RT sembilan orang gitu ya jadi jadi yang kebagian yang beli itu saudara aku semua ya tapi ada juga ya tetangga aku beli gitu ya karena jatahnya hanya sembilan orang gitu per RT dan ini lanjut aku mau repel gitu ya repelnya sebagian aja ya temen-temen enggak semua karena wadah-wadahnya kecil gitu kecil dan nggak ada lagi gitu ya temen-temen tenernya ada ya kalor-kalor besar cuma itu untuk buat simpan makanan gitu aku tuh belum punya wadah-wadah yang khusus buat bahan-bahan seperti ini ya ini juga masih campur-campur gitu sih kalernya enggak kesamaan gitu sih wadah-wadahnya untuk gula pasir aku repel semua aja ya karena sering banget cepet habis sih kalau untuk gula anak-anakku pada suka banget bikin teh manis gitu jadi aku repel semua dan untuk kelar terigu tuh aku pakai buka sosis gitu ya temen-temen wadahnya lumayan lah daripada nggak ada gitu menunya tempat minyaknya juga hanya sedikit aku baru punya satu gitu ya wadah minyak seperti ini nanti aku pengen beli lagi gitu di dan ini udah selesai repelnya dan ini aku ada repel kerupuk ya aku dikasih sama kakak aku nih habis hajatan kakak aku dia ngasih kerupuk banyak banget ini enak banget ya aku buat diseblak gitu atau digoreng biasa gitu ya ini lumayan agak banyak sih kalau beli pasti Rp10.000 atau berapa gitu ya kalau di warung aku suka beli yang seperapa tuh Rp5.000 Oke dan ini udah selesai untuk repel-repelnya Alhamdulillah untuk sisa terigunya aku lipat seperti ini aku mau simpan dia dalam rumah tuh di eh di tempat biasa ya aku menyimpan dan ini berasnya seperti ini ya ada eh masih ada batu-batu kecil ya harusnya dibersihin dulu nih tapi nanti aja deh kalau mau masak aku bersihin di nampahin di nampahin gitu namanya juga beras murah ya temen-temen masih ada aja yang seperti itu oke dan ini udah selesai aku langsung tutup-tutupin dan aku mau rapihin setelah ini tuh aku juga mau masak pare dan uci piring ya temen-temen ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom di kolom komentarnya ya temen-temen gimana nih di tempat temet temen-temen semua suka ada gak eh beras murah seperti aku gini dan eh sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video komen dan subscribe-nya untuk yang temen-temen yang udah mensubscribe yang suka like dan komennya aku ucapin terima kasih banyak ya tanpa dukungan temen-temen aku bukan apa-apa dan ini dilanjut aku mau nyuci piring nih temen-temen cucianku segini itu sedikit ya enggak terlalu banyak woi temen-temen gimana nih di tempat temen-temen semua cuacanya masih panas atau udah mesin hujan pas aku ngedabbing ini tuh lagi hujan gitu ya temen-temen aku ngedabbing pagi-pagi di luar tuh masih hujan gitu dingin untungnya si anakku lagi libur sekolah ya hari Sabtu jadi enggak bangunin anakku nggak bikin sarapan pagi-pagi nanti aja deh kalau beres ngedabbing hehehe oke dan ini aku luci kuali nih kuali kecil belakangnya enggak aku gosok nih lagi males gosok-gosok ini segini aja ya temen-temen luci piringnya lanjut lapelap washtafelnya biar bersih dan selanjutnya aku tuh mau panen pare nih panennya di depan rumah yang dulu aku tanem di atas aku pindahin ke bawah cuma berbuahnya itu gak terlalu banyak ya kadang satu kadang dua gitu aku mau nyobain gitu ya masak pare kecil banget sih karena dulu tuh kekeringan pas waktu aku sakit enggak pernah disiram gitu eh pare nya dapat satu dan aku mau campurin sama tempe tempenya dua papan gini ya ini kecil banget si tempenya ini tuh harganya dua ribuan gitu loh temen-temen aku beli tiga gitu ya kartes imang sayurnya kalau 5000 dapat tiga gitu tapi yang satu lagi aku enggak masak buat nanti aja deh mau numis apa lagi nanti aku campurin dan ini aku pakai dua tempenya aku iris-iris seperti ini ya Oh ya dan pare nya tadi udah aku rendem dulu sama garam gitu untuk bumbunya bumbu tumisannya hanya segini ya bawang merah bawang putih tomat dan cabe keriting gitu di tempatku cabe cabean lagi mahal gitu ya temen-temen kalau beli cabai rawit yang merah itu 2000 tuh dikasih lima biji gitu loh temen-temen dan untuk keriting juga sama ya lagi mahal gitu eh gimana nih di tempat temen-temen semua semuanya lagi mahal ya bersayuran dan mengkongkolan juga di tempatku mahal temen-temen tapi alhamdulillah yang masih bisa kebeli belinya sedikit-sedikit aja dikirit gitu dan ini aku lanjut masak udah ditumis ya bumbunya tadi aku masukin dulu pare lanjut si tempe untuk bumbunya aku pakai masako gula pasir dan ladaku dan aku kasih kecap oke temen-temen sampai disini dulu untuk videonya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye